Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel nah kali ini acara kreatif Sunday ini tidak tayang secara live tapi nanti temen-temen bisa lihat ada feature live chatnya juga karena ini ditayangkan secara Premiere kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana caranya membuat ring atau rigging 2D di after effect tapi tidak menggunakan karakter jadi disini kita akan membuat rigging sederhana menggunakan mechanical objek atau hard surface jadi kali ini saya akan menggunakan contohnya itu Excavator di khawatir kanda lengannya tuh udah jadi itu adalah contoh yang cukup tepat untuk mempraktekkan bagaimana caranya rigging menggunakan sebuah plugin gratis dari duit bezel ya jadi teman-teman bisa akses langsung ke situs resminya dan download pluginnya di sana jadi tersedia untuk platform Windows ataupun Mac oke baik jadi langsung saja kita menuju software favorit kita yaitu after effect nah jadi disini saya akan import dulu file Excavator nya yang kebetulan sudah di pecah di Photoshop udah berupa layer layer jadi kalau kita mau membuat animasi yang ada ringnya itu layer nya harus di pecah dulu ya prinsipnya sama sih dengan membuat ring karakter tapi ini lebih simple aja lebih sederhana jadi bagian-bagiannya itu lebih sedikit nah jadi seperti ini nih jadi tinggal saya double-klik saja tadi saya importnya itu sebagai komposisi nritin layer size jadi eh nanti dia akan kebaca layer nya disini eh disini ada ban depan sudah dipisah ban belakang yang sudah dipisah bodi sudah dipisah juga kemudian ada serokan ya tuh serokan buat eh saya nggak tahu bahasa Indonesia nya apa ini jadi kayak ngirip tangannya gitu kemudian eh disini ada arm-2 buat lengan nya kemudian lengan yang bawah ya arm nah ini bakalan nanti kita ring menggunakan duik besok ya jadi biar untuk mempermanis saya akan tambahkan ground nya dan mungkin ada background warna juga jadi saya akan buat sebuah solid dulu ya ini buat background aja sih untuk ground saya akan kasih warna coklat warna tanah oke 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 dan saya namakan ground ya dan pastinya ini bakalan kita skill dan kita turunin sehingga dia dia ada di atasnya di atasnya si eskavator lalu kita bisa tambahkan sebuah solid baru dan ini ya bebas saja karena kita akan tambahkan efek radian nanti itu biru kali ya saya namakan sky sky-skaja kitaodore lalu saya akan taruh dibawahnya layer ground dan mungkin untuk sky ini akan saya saya tambahkan efek rem artinya dan temen tak berubah jadi warna biru gelap dan putih dan saya jadikan biru perang lebih seperti ini ya 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 tidak terlalu ngejereng warnanya ya kira-kira seperti itu lalu sekarang saya akan eh pastikan angker poin ya dari masing-masing layer yang ada di sini itu ada di tempat yang benar jadi pertama saya akan cek dulu dibannya ban depan seakan Solo nah ini udah benar nih jadi dia tepat di tengah-tengah ban jadi ketika kita nanti buat muter misalnya saya tekan R ya nah misalnya saya giniin ya muternya udah tepat di as-nya ctrl-z atau untuk mastiin saya bisa klik di sini anchor point mover ya dia udah tengah-tengah nah kemudian saya matikan solonya dan saya akan Solo ban belakang sini eh saya cek ban belakang ya sudah di tengah posisi anchor point nya body ngaruh karena kita nggak akan ada perputaran di body nah yang ini ini arm tangannya kita akan select arm nah disini dia ada di tempat yang salah tengah-tengah sini kita maunya enggak di tengah tapi di pojokan sini jadi kita akan pindahin pakai paint behind tool kemudian klik logo target atau anchor point nya ini pindahin ke sendi perputarannya dia jadi misalnya muternya di sini dan eh kita unsolo lagi kemudian kita akan Solo arm2 aktifkan dia nah dia sendi puternya ada di putaran sini harusnya dipindahin menggunakan paint behind tool juga sama terus ini pastikan aja dia di tengah sehingga nanti muternya disitu kemudian serokannya serokannya dia muternya harusnya di sini jadi kita pindahin ya sama pindahin sini oke seperti itu nah lalu sekarang kita akan tambahkan join ya sama kayak 3d ini mirip lah jadi eh sementara saya akan hilangin dulu bodi ya biar nggak nah nih kita akan fokus ke sini ke mechanical tangannya ini jadi di sini saya akan munculin duik bezelnya jadi eh setelah selesai di copy paste ke layer ke folder skripnya After Effects harusnya di window itu ada sebuah tools baru namanya duik bezel jadi itu dinyalain kemudian eh di sini bakalan muncul user interface nya duik tools nah disini karena kita mau bikin main join jadi kita akan pilih rigging nah ini buat tools rigging nih semua nih jadi pada saat awal kita akan buat join atau tulang buat tangan nih ditanya jadi kita akan klik ini ya create structure jadi kita akan membuat struktur tulangnya dulu disini karena dia bentuknya mechanical tangannya excavator nih kayak tangan jadi kita akan pilih arm jadi kita akan klik ini arm dan itu kita klik simsalabim si duik tools akan menjalankan menjalankan magicnya dan seketika sudah ada sebuah rangkaian joint atau tulang kayak gini nah ini udah hirarki nih jadi kalau kita gerai yang di atas yang bawah ngikut yang dibawah kita gerai yang dibawahnya yang ikut atasnya diem itu ini jadi kalau dilihat di bagian sini di bagian parentnya itu sudah di parent ke struktur hirarkinya masing-masing ini sekarang kita tinggal tentukan tempatnya pada objek kita misalnya ini ini amnya kan dengannya dia pangkalnya disini taruh aja situ kemudian untuk eh dengan yang kedua di am 2 disini keputarannya jadi posisikan dia am yang kedua disitu kemudian serokannya itu tak pergerakannya disini ya taruh di tempat yang benar nah untuk ujung ini enggak ngaruh mau taruh mana kek enggak masalah jadi dia saya taruh gini juga enggak apa-apa saya taruh gini enggak papa jatuh gini juga enggak apa-apa tanya gini deh karena yang dia ikutin hanya ini aja tiga titik itu aja yang berputar Oke nah saya pastikan aja dulu jadi alamnya seselek ya ya masih nyaplir dikit ini kita akan geser sedikit yang arm agak sini klik kemudian am2 ya sudah benar mungkin agak geser dikit saja for arm ya ini for arm namanya joinnya kemudian untuk serokannya serokannya ini agak turun dikit kali hand ya jadi serokannya nyambung ke join hand tangan karena kalau karakter humanoid ini biasanya untuk tangan sih jadi pergelangan tangan gitu nah anyway so jadi ini ini tinggal kita parent sekarang jadi eh arm ini bagian tangan bawahnya untuk eskavator ini kita parent ke join atau struktur arm kemudian arm2 kita parent ke forearm dan serokan kita parent ke hand oh iya itu nah kemudian ini kalau kita rotate nih jadi misalnya nih hand seselek mudah sedekan er ini saya rotate dia akan ngikut set itu jadinya cuman kalau kita animasinya kayak gitu itu enggak ada bedanya sih ngapain buat join kalau gitu jadi langsung aja di layer nya kan nah enaknya kalau juga menggunakan si duit tools ini kita bisa bikin IK istilahnya jadi kontrolernya cuman satu aja jadi ini nanti struktur ini bakalan lihat sih akhirnya biar enggak rame gitu nah jadi untuk membuat IK kita akan select semua struktur yang akan select struktur arm kemudian saya tahan shift dan saya select struktur arm tipnya dari pangkal ke ujung itu di select semua lalu di duit bezel disini kita masuk ke sini ke constraint lain yang tengah ini ya Nah di sini ada macam-macam nih konsternya nah yang akan kita pilih adalah auto rig dan IK jadi disini dia akan dibuatin inverse kinematic secara otomatis oleh duit tools untuk kita jadi ini tinggal kita klik itu aja dan simsalabim abracadabra seketika disini bakalan muncul script yang banyak ya dan ini jadi di expand gitu dan disini ada sebuah objek baru namanya c-hand c-controller jadi kalau kita select c-hand nya ini kita berikan lu magic ya jadi ini kalau kita rotet juga dia akan sakit kemudian kita gini kit-kit sim ya sudah itu jadi sangat mempermudah kita dalam membuat animasi bayangkan kalau ini kita mesti rotet satu-satu itu bisa sih cuman eh ya it will be paint in yes susah sih jadinya dan lama yang makan waktu yang cukup lama dan harus sabar kalau kayak gini kan gampang animatornya tinggal gerain hit itu buat keyframe kemudian di rotate nah udah kipem dan gerakannya jadi lebih halus ya dan lebih lebih mekanical jadinya karena emang nih benda yang mekanical ya kita buat kemudian eh nanti pada akhirnya semua struktur join ini akan kita hide jadi kita select semua tulang atau struktur tahan shift dari arm tip sampai arm kemudian matanya dicolok sehingga dia nggak kelihatan sini dan apabila teman-teman menggunakan hanya satu monitor seperti saya ini sebaiknya ini dijadiin syai layer jadi layer kita nggak rame kayak gini di nyalain syai layernya ini kemudian di sini ada ada icon share layernya itu diaktifkan sehingga dia seolah-olah nggak ada di layer padahal dia ada jadi yang kita animat atau kita select hanya kontrolernya saja nah itu untuk mechanical tangannya Hai ini udah hampir jadi nih Nah jadi sekarang kita nyalain lagi bodinya Oke kemudian sekarang kita akan parent parent ya Oh ya tadi eh saya nyalain lagi deh ininya si strukturnya Oke nah struktur arm ini mesti saya parent ke bodi ya jadi eh saya select struktur armnya kemudian saya tarik narutonya ke bodi tujuannya apa jadi ketika bodinya eh saya select misalnya hidupin lagi saya layarnya jadi enggak dulu ya Nah kalau bodinya saya tekan P position kemudian saya jalanin tuh jadi dia akan ikut dan eh ya kontrol Z si controller juga akan saya parent ke bodi juga sama jadi ketika bodinya jalan dia akan ikut sama juga dengan banyak atau roda bahan depan dan belakang capiran ke bodi juga sama oke nah jadi ini ini sekarang kalau kita jalanin dia udah jalanin dia udah jalanin cuman ada yang aneh nih jadi ketika dia jalan banyak nggak muter ada caranya bagaimana biar dia rodanya ikut muter seiring bodinya kita eh mu atau kita jalanin maju mundur dia akan ikut ter berikutnya ya oke jadi ya jadi caranya untuk membuat ban ini berputar secara otomatis ya caranya simpel sekali saudara jadi tanpa ada kita nulis apapun script aneh-aneh gitu tinggal kita parent aja jadi yang pertama langkahnya adalah kita akan buka position pada bodi karena ini yang akan mendrive perputaran pada roda jadi ketika dia berpindah posisi dan yang pindah itu adalah posisi X nya kan kalau maju mundur gitu Nah jadi kita akan pisahin nih posisi X dan Y nya jadi kita tekan P pada keyboard keyboard sehingga pastikan dia muncul di sini kemudian kita akan klik kanan pada posisi pada layer body kemudian kita pilih separate dimension jadi dengan mengklik ini posisi X dan posisi Y itu akan ada pada parameter yang terpisah itu nah kemudian pada band depan dan band belakang ya bisa tahan sip balongan tekan R jadi muncul rotation nya ya jadi yang terpengaruh oleh posisi X adalah rotasi dari ban pastinya nah jadi saya akan tahan alt sambil nah ngeklik di sini di stopwatch nya sehingga akan muncul expression alt klik akan muncul expression seperti itu tapi jangan khawatir kita tidak perlu mengketik apapun yang kita perlu lakukan adalah disini di eh expression atribut ini bakalan ada kayak parent juga ada kayak pick whip atau kayak logo Naruto gitu itu tinggal kita tarik klik dan drag ke eksposisi nya body jadi akan muncul otomatis nih scriptnya jadi teman-teman bisa lihat diskomp.layer body transform exposition jadi eh nilai dari perputaran ini akan mengikuti nilai dari transformasi posisi X dari layer body gitu artinya ya jadi ini tinggal klik aja di luar dan kita lakukan hal yang sama dengan band belakang jadi alt klik di stopwatch nya muncul expression tinggal tarik Naruto di expression itu ke eksposisi pada layer body eh muncul expression kayak gitu udah klik aja di luar nah jadi kalau sekarang yang saya pindahin tuh mantap toh nah ini udah dirik dan jadi animatornya tinggal anime aja udah tinggal digeser kemudian keyframe tentuin timingnya dan ini tinggal kita sesnya kayak gitu ya jadi dibuatin apa kayak gunungkan tanah gitu nanti mungkin bisa dibuatin nul objek kemudian different ke sini serokannya kemudian buat jatuh kalau gitu bisa so ya saya kira cukup simpel dan ini salah satu penerapan dari duit bezel tools eh ke sebuah objek mekanikal ya jadi nanti teman-teman bisa bikin tangan robot apalah misalnya eh objek lain selain ekskavator ini ini bisa dirik menggunakan duit bezel tool sebuah plugin gratis dari duit bezel sangat membantu sekali Oke baik jadi eh kira-kira seperti itu dan silakan ya selamat mencoba dan mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat dan sampai jumpa pada tutorial berikutnya salam kreatif selamat menikmati